Dan Pak Bersambung, untuk membahas tema kita pagi hari ini terkait dengan beberapa data yang tadi kemudian saya sudah sampaikan, sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Alif Ihsan Arya, global research analyst dari MNC Securitas. Halo, selamat pagi Mas Alif. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya Mas Alif. Ya, sama-sama Mas Wiki, semoga sehat selalu. Ya, Mas Alif kalau kita lihat pergerakan dari IHSG, aksi jual sepekan terakhir ini menekan kerja IHSG yang melemah 1,12% lah ya, ke level 6.849. Namun kemudian ada sektor infrastruktur yang menahan perlemahan dari IHSG. Dan kalau kita lihat perlemahan ini apakah tergolong wajar atau menunjukkan downtrend dan ada alasan lain nggak yang kita kemudian harus aware dan juga cermati, Mas Alif? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita lihat sepekan lalu ya, IHSG itu memang terkontraksi. Hal ini seiring dengan sebenarnya ada banyak hal yang terjadi saat ini secara makro di skala global ya. Kita juga tahu bahwasannya dalam waktu-waktu dekat ini muncul kembali ya. Konflik Timur Tengah Israel-Palestin itu juga memicu volatilitas pasar global. Tapi untuk tema yang di alam IHSG sebetulnya sekarang fokus terhadap depresiasi rupiah. Itu pun yang akhirnya memicu BI untuk ibaratnya banting setir ya. Ketika kemarin hari pada RDG minggu lalu, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunganya ke 6 persen. Dan ini berdasarkan konsensus Bloomberg ya, hanya satu analis dari 31 yang memprediksi adanya kenaikan suku bunga. Artinya ini sebuah surprise. Dan kita lihat bahwasannya yield juga ya, pada perdagangan hari Jumat kemarin yield 10 tahun, tenor 10 tahun untuk IndoGB itu ditutup melonjak 22,5 basis point. Artinya sebuah lonjakan yang sangat besar menandakan khawatiran di market seperti itu. Dan ini sebuah upaya BI sebetulnya untuk menahan depresiasi rupiah terhadap pergerakan USD yang sedang menguat di tengah isu geopolitik yang sedang memanas ini. Seperti itu. Baik, ini juga berkasihan dengan peleman dari Ringgit Malaysia sendiri yang berkaitan erat dengan tetap dipertahankannya suku bunga acuan oleh Bank Sentral di Malaysia begitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah urgensi mengapa Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Walaupun memang ada beberapa dampak yang kemudian ditimbulkan, salah satunya adalah untuk sektor properti begitu ya, ataupun juga mungkin terhadap sektor perbankan. Oke, kembali ke YSG. Kalau kita bicara mengenai kapitalisasi pasar, bursa efek Indonesia yang mencapai 10.651 triliun atau bertumbuh 0,84% dibandingkan dengan pada penutupan akhir pekan sebelumnya. Menurut Anda seperti apa, Mas Salif? Ya, kita lihat bahwa saya kenaikan atau lonjakan dari market cap ini. Indeks ini ditopang kita lihat ya beberapa minggu terakhir ini oleh beberapa pendatang baru di bursa efek seperti brand dan aman ya. Mereka cukup kuat penaikannya dan bisa dibilang sebuah pendongkrak untuk market ya ketika indeks-indeks seperti yang sudah disebutkan properti, infrastruktur, dan lainnya mengalami lemahan seperti itu. Karena memang secara overall ya dari makro Indonesia sendiri memang kita lihat ekspor menurun. Hal ini seiring dengan performa ekonomi Cina yang masih tersendat gitu. Jadi ini berpengaruh terhadap current account ya, defisit Indonesia yang melebar seperti itu. Dan ini yang akhirnya berdampak terhadap depresiasi rupiah yang ingin BI tambal seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat di kapitalisasi pasar di bursa efek Indonesia sendiri yang kemudian mengalami peningkatan begitu sebelum penutupan, tapi kemudian tadi juga mencatatkan pelemahan selama sepekan 1 persenan lebih. Artinya memang yang perlu dikhawatirkan adalah ini hanya pergerakan teknikal saja, tidak ada alasan fundamental yang membuat kita aware ya Mas Salif? Ya alasan fundamentalnya ya itu tadi, bahwasannya ketika market itu agak kocar-kacir ya mencari mana nih saham yang setidaknya bisa dilirik gitu ya. Tengah ketidakpastian global ini ya mereka memainkan atau memasukkan fund ya ke saham-saham yang IPO ini yang menarik. Karena dincanakan sebagai saham yang premium ya, tapi premium dan menarik gitu. Jadi bisa dibilang ini penopang indeks, tapi kalau untuk dari fundamental memang kita menghadapi sebuah problem yang bisa berkepanjangan terkait depresiasi rupiah itu tadi. Oke, baik. Tadi Anda membahas sedikit mengenai brand, tapi kemudian sepekan bukan brand yang memimpin penguatan ISG, tapi NICL atau Pamineral. Ini menguat 75 persen lah ya, seberapa oke sebetulnya fundamental dari emiten ini. Kita akan bahas usaha jidah berikut ini Mas Salif. Dan bersama kami, usaha jidah kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Salif Isanario, Research Analyst MN Securitas. Tadi sebelum jeda, Mas Salif, saya sempat membahas sedikit mengenai NICL yang mengalami penguatan 75 persen lah ya. Di pekan lalu, di tengah pelemahan dari ISG yang sudah melemah 1 persenan lebih. Nah, kalau Anda lihat mengenai NICL ini secara fundamental seperti apa Mas Salif? Ya, baik secara fundamental NICL memang per laporan keuangan terakhir ya, yaitu paru pertama 2023, memang NICL mencatatkan pertumbuhan dari performa keuangan yang cukup bagus ya. Kita lihat bahwasannya dari revenue atau pendapatan mereka meningkat. Kemudian jika kita turun lagi di income statement yaitu untuk net profitnya pun hampir tumbuh ya 100 persen gitu. Jadi ini mungkin salah satu pendorong atau sentimen positif dari naiknya NICL gitu Pak. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari harga sahamnya sendiri secara bulanan sudah melemah 4, menguat maksud kami, 47 persen dan mingguan sudah menguat bahkan lebih dari 75 persen, yaitu adalah 78,18 persen. Oke, secara rekomendasi seperti apa untuk NICL sendiri? Anda rekomendasikan untuk masuk nggak? Atau pasca penguatan kemarin harganya sudah terlalu tinggi, tunggu pelemahan yang bisa terjadi di NICL? Ya, kita lihat ya bahwasannya penguatan kemarin sudah cukup tajam, dan sebetulnya untuk dari fundamental lainnya itu kita lihat dari sisi harga komoditas NICL ya, sebetulnya tidak ada sebuah sentimen yang begitu mendorong untuk harga komoditas ini akan lanjut meluncak. Kita lihat bahwasannya dari China yang sebuah konsumen untuk terbesar ya, untuk dari produk NICL ini, sebetulnya sedang tidak begitu optimal, kurang optimal gitu. Jadi, untuk ke depan mungkin saya tidak rekomendasikan untuk buy ya, saya untuk paling hold aja atau bisa dicermati lebih lanjut secara teknikalnya. Mungkin bisa ke saham lain ataupun mungkin sektor lain yang bisa dicermati dan nampaknya lebih menarik begitu ya.